Rumah di tengah sawah Mbab 26, Kak Iwan Setelah kurang lebih 17 hari menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya aku diperbolehkan untuk pulang. Aku pulang dijemput lediran menggunakan mobil pick up-nya. Sesampainya di rumah, cukup banyak kerabat-kerabatku yang datang menengokku. Aku sejujurnya sedikit kesal dengan hal itu. Pengennya sih pulang dari rumah sakit bisa istirahat tenang di rumah. Namun, ternyata rumah penuh sesak dengan anak saudara yang datang menjengok. Malam pertama di rumah setelah pulang dari rumah sakit, aku kesulitan untuk tidur. Entah kenapa perasaan gak nyaman berada di rumah ini terasa kembali. Apakah mungkin karena pageran dari Liwa yang sudah tak berfungsi lagi? Aku baru bisa memenjamkan mata setelah lewat tengah malam. Dan esok harinya, aku terbangun cukup siang. Membuka mata, keluar kamar, sepi. Kelihatannya bapak sudah kembali bekerja. Ibu mungkin sedang berbelanja. Aku duduk malas-malasan di tiras rumah. Kondisiku sepertinya sudah fit kembali. Ah, besok mungkin aku sudah bisa masuk kuliah. Gua mamku. Lah, tapi gak ada motor. Aku teringat motorku yang katanya sudah tak karuan lagi bentuknya. Aku kembali teringat mimpiku. Aku rasa aku perlu bertanya ke simbahku tentang kebenaran mimpiku. Mungkin itu sebuah petunjuk untukku tentang rumah ini. Dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat membiarkan lamunanku. Lebih dari satu motor sepertinya. Motor pertama ada Febi berpunceng dengan Nita. Motor kedua ada Hasan dengan Irul. Sementara motor ketiga sepertinya Ernie. Tapi dibunceng siapa? Wih, dah sehat nih. Sapa Irul cengengesan setelah turun dari motornya. Aku hanya mengangguk tersenyum. Mataku masih mengamati siapa yang membonceng Ernie. Ernie terlihat turun dari boncengan motor sport keren. Seorang cowok memboncengnya memakai helm full face. Belum terlihat siapa di baliknya. Hei dan, gimana? Kamu lebih sehat tenang kan? Febi mendekat padaku, menampuk pundakku pelan. Udah, aman pokoknya. Udah kuat lari-lari nih. Jawabku, kiku. Syukurlah. Febi tersenyum menarik nafas lega. Kulihat sosok yang membonceng Ernie membuka helmnya. Aku sedikit terkejut, ternyata orang itu adalah Iwan. Iwan adalah mahasiswa semester akhir di kampusku. Dia merupakan mahasiswa yang berprestasi. Mewakili kampus dalam beberapa perlombaan dan kontes. Yang paling mentereng, dia pernah memenangkan kontes Kakang Bak Yu, kampus tingkat provinsi. Jadi bisa disimpulkan selain smart, dia juga good looking. Anak tunggal dari pengusaha makanan dengan khas daerahku. Intinya, Iwan adalah sosok manusia paket lengkap. Cakep, keren, pintar, dan kaya. Bisa dikatakan dialah bintang di kampusku. Banyak banget cewek-cewek yang tergila-gila padanya. Di kelasku saja, setahu ku ada tiga cewek yang menyebut dirinya Iwan Holik. Ida, Ratna, dan Ika. Mereka bertiga selalu mengekor Iwan ketika di kampus. Oh iya, Iwan juga merupakan kapten tim sepak bola di fakultasku. Mantan ketua badan eksekutif mahasiswa periode lalu. Eits, apakah aku berlebihan menggambarkan sosoknya? Jawabannya tidak. Memang Iwan sosok yang luar biasa? Junjur, aku saja kakum badannya. Dan saat ini, Iwan membonceng Ernie menjengukku. Apa yang telah aku lewatkan selama terbaring di rumah sakit? Jelas, aku atau cowok manapun di kampus untuk bersaing melawan Iwan, memperebutkan Ernie peluangnya setipis, lembar tisu. Hei, aku Iwan. Gimana? Dah benar-benar sehat, bro? Iwan mendekat mengeluarkan tangannya. Aku membalas uluran tangannya. Kujabat, Rat, mantap. Hei, Dan. Sorry baru bisa jenguk sekarang. Ernie ikut mendekat padaku, tersenyum. Iya, aku udah sembuh kok. Aku membalas tersenyum pada Ernie, senyum memaksa hatiku sedang tidak karuan. Oh iya, guys. Ayo masuk ke rumah. Aku mengajak rombongan ini ke rumah. Loh, Dan kok sepi pada kemana? Nita bertanya celingak-celinguk. Bapak kerja, kalau ibu sih lagi berbelanja sama adik. Jawabku, cuek hendak menunjuk ke dapur, namun dicegah sama mereka semua. Gak usah repot-repot, kamu duduk sini aja sama kita-kita. Femi berkata sambil sedikit menarik lengan tanganku, mengarahkanku untuk duduk. Aku menurut. Ngomong-ngomong, kok kak Iwan bisa ikut ke sini hari ini? Aku bertanya, sudah tidak tertahankan rasa penasaranku. Ah, begini. Kebetulan kami kan anggota aktif tim sepak bola fakultas kita. Ini ada titipan dari teman-teman untukmu. Iwan menyerahkan sebuah ampulop kepada aku, kelihatannya berisi uang yang cukup banyak. Oh, makasih kak. Ngapunten merepotkan, jadi gak enak. Aku tersenyum kiku. Jawaban Iwan sebenarnya belum memuaskanku. Oke, kalaupun dia memang mewakili tim sepak bola, memberikan titipan uang ini untukku, kenapa dia harus membonceng Ernie?